Selamat pagi, Pemirsa Himmat Pagi. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari seiman. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Isha karena berkahnya yang selalu berlimpah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sungguh Maha Baik, Maha Kudus. Terima kasih kami haturkan karena Engkau selalu memberi berkat berlimpah kepada kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi pegangan hidup kami sehari-hari. Terima kasih, Bapak. Demi nama Tuhan kami, Yusuf Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kami, Yusuf Kristus, kami berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Oh, Nara Tuhanku, sumber pampasukku, sucillah hidupku, hanya oleh Nara Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Pendeta Yusuf Antori pernah menyampaikan renungan dengan ilustrasi yang menarik tentang dua buah gelas. Gelas yang pertama adalah gelas kristal, gelas yang kedua adalah gelas plastik yang murah. Berikut ini adalah renungan dan ilustrasi yang disampaikannya. Bayangkan, ada dua gelas di hadapan saudara. Yang satu terbuat dari kristal dengan ukiran cantik, mahal, tetapi bagian dalamnya kotor dan berdebu, amat susah untuk dibersihkan. Yang satu lagi, gelas plastik murahan, tetapi dapat dicuci dan menjadi bersih. Jika saudara ingin minum, mana yang akan Anda pakai? Saya yakin semewah apapun gelas itu, jika di dalamnya kotor, berdebu dan amat sangat susah dibersihkan, menjadi tidak berguna. Sadarkah kita bahwa sesungguhnya setiap anak Tuhan adalah gelas kristal? Kristus telah menebus kita dengan darahnya yang mahal, sehingga kita menjadi miliknya yang sangat berharga. Itu sebabnya Tuhan ingin memakai kita menjadi alatnya untuk menyalurkan air hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Namun hal itu akan terhalang jikalau kita tidak rajin membersihkan debu yang mengotori hati dan hidup kita. Agar dapat dipakai Tuhan, kita harus hidup di dalam kekudusan. Tidak membiarkan hawa nafsu mencemari dan menguasai hati. Tuhan meminta kita menjadi kudus di dalam seluruh aspek hidup. Bukan hanya di gereja, melainkan juga di tempat kerja, di tengah keluarga, dan dimanapun kita berada. Kata kudus berarti terpisah atau berbeda. Hidup kita harus dipisahkan, dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Berbeda dari cara hidup duniawi. Hidup kudus adalah keharusan, bukan pilihan. Pertanyaannya bagi kita, adakah kotoran yang masih menempel di hati kita? Bentuknya bisa berupa dendam, amarah, nafsu yang merusak, niat jahat, atau kebiasaan dosa yang terus dipelihara. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus sering membersihkan hati. Kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja. Membuat kita untuk memiliki kehidupan yang murni dihadapannya. Agar Tuhan dapat terus memakai kita menjadi saluran berkatnya. Sayang jikalau kita hanya menjadi gelas kristal, namun kotor. Indah, tapi tidak berguna. Oleh sebab itulah, mari kita menjadi perabot yang berguna. Yang dipakai oleh semtuan kita dengan selalu membersihkan diri dan menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, mampukan kami untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan kuasa-Mu yang bekerja atas kami. Mohon setiap hari, setiap waktu, Tuhan menyucikan dan menguduskan kami semuanya. Sehingga kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan yang kudus, kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami sungguh rindu dipakai oleh Tuhan semakin hari, semakin mempermuliakan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percayakan seluruh kehidupan kami, segala karya kami hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Jaga imun, jaga aman. Jaga iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.